Halo teman-teman, welcome back to my channel Sebelumnya aku mau minta maaf nih, karena lama banget aku gak upload video ya Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang bakugan ya guys, mumpung lagi hype Nah, disini aku mau ngasih tips dan trik buat teman-teman semua gimana caranya biar roll bakugan lebih akurat Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah Biar teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari channelku, oke? Oke, balik ke cara roll bakugan biar lebih akurat Nah, disini aku mau ngajarin teman-teman semua tentang teknik lima jari Ya, bener teknik lima jari guys, gak salah denger kok Nah, teknik lima jari ini aku gak sengaja temuin sebenarnya Waktu itu aku lagi latihan pakai bakugan Karena aku sendiri berpikir ya, gimana caranya biar bakuganku itu bisa lebih akurat kena ke bakugor Dan akhirnya aku coba-coba deh bikin takaran sendiri dengan ukuran lima jariku Nah, tapi sebelum kita mulai ke teknik lima jarinya Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam teknik lima jari ini Pertama, kalian harus tahu di mana posisi magnet yang ada di bakugan kalian Karena magnet ini sangat penting untuk teknik lima jari ini nanti guys Nah, kalau teman-teman perhatikan di bakugan kalian itu Ada inisial M Huruf M Nah, itu artinya magnet Nah, di bagian inisial M itu biasanya pada bagian permukaannya agak datar tuh Nah, itu kalian taruh paling bawah di bakugannya Fungsinya untuk agar bakugannya nanti lebih stabil pada saat diletakkan di alas permainannya Terus yang kedua, masih berhubungan dengan magnet nih Teman-teman pasti lihat di atas huruf M itu ada tanda panah biasanya Nah, tanda panah ini artinya adalah arah ke mana bakugan ini harus di roll alias arah depannya Gitu Jadi, jangan sampai kebalik ya Nah, selain tanda panah di M itu biasanya juga ada tanda segitiga guys di bakugan kalian Tapi beberapa bakugan memang nggak ada Lebih banyaknya itu di huruf M itu ada tanda kayak garis segitiga itu ke depan Nah, itu artinya roll ke depan Terus, yang ketiga Ini mungkin banyak yang udah tahu Tapi buat teman-teman yang belum tahu aku jelasin deh Bakugan basic dan bakugan DX itu punya kekuatan magnet yang berbeda Kekuatan dia menangkap baku core itu beda guys Jadi, perlakuan kita saat ngeroll kedua jenis bakugan ini berbeda Nah, untuk bakugan basic saat kalian roll itu usahakan jangan terlalu kenceng Jangan terlalu cepat ya rollnya Jadi, rollnya itu kekuatannya sedang aja Karena ya itu tadi kekuatan magnetnya nggak terlalu bagus Berbeda dengan bakugan DX Bakugan DX itu kalian kencengin dia masih bisa nangkep Tinggal gimana cara kalian roll biar dia lurus ke depan Itu guys Tapi, di video nanti Di video berikutnya aku bakal bikin video khusus Apa sih fungsi bedanya dari si bakugan basic dan bakugan DX ini Karena mereka punya fungsi masing-masing menurut aku ya Nanti aku bakal share juga ke teman-teman Nah, yang keempat nih Ini yang paling penting nih Poin paling penting Dari teknik lima jari ini Kalian pasti tahu dong maksud aku Kita pakai lima jari buat acuan rollnya Pasti banyak teman-teman yang ngomong Emang boleh ya? Gini, boleh kok Asalkan ukuran lima jari kalian ini Sejumlah dua kartu bakugan Itu ya Harus sesuai dengan dua kartu bakugan Atau lebih Kalau kurang Mending kalian skip deh Gak usah ditonton lagi nih video Karena Gak bakal bisa dipakai ini Tekniknya gitu Nah, itu hal yang terpenting Nah, setelah kalian sudah ukur Dan ternyata lima jari kalian sudah lebih dari dua kartu atau pas Kita bisa masuk ke Prakteknya langsung nih guys Oke Nah, prakteknya kayak gini nih guys Oke guys Ini sekarang Aku bakal praktekin pakai teknik lima jari Ini aku ukur pakai lima jari Gak usah nempel ya Sama buku ukurnya Cukup di ujung gini doang Kalau pakai lima jariku loh ya Oke Ini aku tes dulu nih Kalau kencengan Biar kalian percaya nih Kalau basic itu gak terlalu bagus nempelnya Kalau aku kencengin ya Ngerolnya Ini kita coba Nih, wait nih guys Wait, wait Hmm, kan Dia pasti lepas Gak mau nempel Karena Bakukan basic itu gak terlalu bagus Kalau kekencengan Jadi sekarang nih kita Coba lagi Ini aku takar lagi Pakai lima jari Kayak tadi Nah, aku pelanin aja ini Aku pelanin Kita pelanin guys Hmm Kena kan Malah dapat dua core duo Lihat Nah Di sini Kita penting nih Tentang naruh baku core Nah, next Di video berikutnya Aku bakal ajarin teman-teman Gimana caranya Naruh baku core yang bener Biar Bisa Apa yang setelahnya Menguntungkan kita nih Dapat dua baku core Aku balikin lagi Nah, itu tadi Bakukan basic Ya Nih, sekarang Aku bakal Coba pakai Si nilius di X Itu tadi nilius basic Ini sekarang nilius di X Guys Ini aku takar lagi Aku cari yang Baku core yang hijau itu ya Sekarang Aku posisikan lagi Aku takar lagi Kayak tadi Oke Kita coba Hmm Kena guys Itu Enak sih Pakai Teknik lima jari ini Istilahnya Kalian punya takaran Untuk Ngukur Jarak Nyari Apa istilahnya Sasaran kalian Tapi Kalau saranku Itu kan core hijau Sama yang kuning Sama yang tengah Sama yang spesial Agak di belakang Itu jauh Pasti udah lebih dari Dua Dua gini nih Dua Kartu bakukan Nih Coba lagi Itu yang tadi aku cari Itu kan Jaraknya Agak jauh tuh Dari Dua kartu bakukan Jadi di dalam permainan Sebaiknya Hindari Menar Gini Istilahnya diurutlah Kalian naruhnya Nanti di video berikutnya Aku ajarin Ini buat tes doang Ini Ini sekarang Kunilius basic lagi Sip Dapet lagi guys Nah itu Jadi Semoga video ini Membantu ya guys Itu untuk Tentang penempatan bakukur Kita lanjut Di video berikutnya Oke Oke itu dia tadi guys Teknik lima jari Untuk Roll bakukan Biar lebih akurat Nah Kalau aku sendiri Bisa kasih saran Ke teman-teman ya Karena Lima jariku ini Beda dengan teman-teman Jadi Jangan selalu acuannya Kalian pakai Bakukurnya disini Bakugannya disini Nah Kalau sudah lebih dari Dari Dua kartu Ini lima jari kalian Kalian bisa kok Misalnya Acuannya adalah Dia taruh di atasnya Bakukur Disini Bakugannya gitu Tinggal teman-teman aja Pinter-pinter Gimana caranya Ngatur jaraknya Itu Ini cuma buat acuan aja Gitu loh Jadi Sering-sering latihan Pakai Teknik lima jari ini Gitu guys Nah Sekian dulu Video dari aku Next Aku bakal bikin video lagi Tutorial tentang Bakugan Nah Kayaknya aku bakal lebih banyak Bikin video-video Tentang bakugan sih Karena Oke Sekian aja Buat teman-teman semua Makasih banyak Sudah nonton video aku Akhir kata Aku ucapin terima kasih banyak Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Video ini Dan juga Jangan lupa buat Share video ini Ke teman-teman kalian Yang juga Sesama pecinta Bakugan Dan Bye-bye Bye